Wakil Ketua DPR Aziz Samsuddin kembali dipanggil KPK untuk menghadap pada Jumat 24 September 2021. Dikabarkan Aziz Samsuddin sudah berstatus sebagai tersangka KPK. Namun KPK sampai saat ini belum memberi keterangan resmi terkait status hukum Aziz Samsuddin. Untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Renard Kristian dari Gedung KPK Jakarta. Renard bagaimana informasi yang beredar tentunya di KPK saat ini terkait apakah Aziz Samsuddin sudah berstatus sebagai tersangka? Ya selamat sore Elisa dan juga pemirsa memang kini sedang santer beredar berita bahwa Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Aziz Samsuddin telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun dapat saya sampaikan bahwa hingga kini pihak KPK dalam hal ini Ketua KPK Firri Bahuri mengatakan bahwa belum bisa memberikan konfirmasi terkait apakah Aziz Samsuddin ini sudah ataupun telah ditetapkan sebagai tersangka. Di mana KPK akan menjadwalkan pemanggilan Aziz Samsuddin untuk dimintai keterangannya pada Jumat 24 September 2021. Memang nama Aziz Samsuddin ini kini sedang ramai diberitakan mengingat namanya terbawa dalam surat dakwaan JPU Jakarta Penuntut Umum KPK pada persindangan yang melakukan persindangan kepada tersangka yang mantan eks penyidik KPK yaitu Setepanus Robin 47 di mana Aziz Samsuddin ini dalam surat dakwaan JPU tersebut dikatakan ikut terlibat dalam beberapa kasus seperti yang pertama terkait kasus Tanjung Balai di mana Aziz Samsuddin menjadi seseorang yang mengenalkan wali kota Tanjung Balai yang kini sudah menjadi tersangka MC Ahrial kepada Setepanus Robin 47 untuk mengusut kasus yang sedang diusut KPK di wilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kedua terkait kasus di Kutai Kartanegara yang melibatkan tersangka Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan kasusnya hampir mirip di mana Aziz Samsuddin juga mengenalkan Setepanus Robin 47 ini kepada Rita Widyasari. Dan terakhir terkait kasus dan alifikasi khusus tahun 2017 di Lampung Tengah di mana dikatakan bahwa Aziz Samsuddin dan juga seorang kader dari Golkar bernama Aliza Gunado ini meminta Setepanus Robin 47 untuk melakukan ataupun membantu dalam pengusutan kasus yang diduga melibatkan kedua orang tersebut yaitu terkait kasus dana alifikasi khusus tahun 2017 di daerah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dan untuk yang terakhir, Eliza dan juga Pemirsa, pihak KPK memang membenarkan bahwa kini KPK sedang melakukan penyelidikan terkait kasus korupsi yang terjadi di Lampung Tengah. Namun pihak KPK mengatakan bahwa tersangka sudah ditetapkan, namun masih belum bisa mebeberkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi di Lampung Tengah tersebut. Dan kita masih harus menunggu tentunya apakah Aziz Samsuddin terlibat kasus tersebut ataupun seperti apa, kita masih harus menunggu. Namun beberapa saksi sudah diperiksa dan beberapa orang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun masih harus menunggu kabar lebih lanjut dari keterangan resmi, dari pihak KPK. Eliza. Ya, Reynard, KPK kembali memanggil Aziz Samsuddin pada Jumat besok. Apakah Anda mendapatkan informasi Aziz Samsuddin ini akan hadir besok? Iya, memang besok 24 September 2001 KPK menjadwalkan untuk memanggil Wakil Ketua DPR Refraksi Golkar Aziz Samsuddin untuk melakukan atau pemeriksaan lanjutan ataupun meminta keterangan dari Aziz Samsuddin. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa berharap agar Aziz Samsuddin ini kooperatif dalam melakukan pemeriksaan dengan hadir langsung di KPK, di mana memang dalam beberapa kasus yang belakangan ini, terutama terkait tersangka eks penjidik KPK, Stepanus Robin 47, beberapa kali Aziz Samsuddin ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya. Namun, untuk pemanggilan besok, pihak Aziz Samsuddin juga memang belum memberikan keterangan apapun apakah akan datang untuk melakukan pemeriksaan dan juga terkait status tersangkainya. Pihak Aziz Samsuddin juga masih belum memberikan keterangan lanjutan dan kita masih harus menunggu bagaimana pemanggilan Aziz Samsuddin di KPK besok hari. Elisa. Baik, terima kasih Reynard untuk laporan Anda. Pemirsa Reynard Christian melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.